Intro Saya tuh gak pengen punya masalah dengan siapapun ya sayang Saya tuh disini kerja, cari rejeki yang halal, gak mau neko-neko Dan saya selalu berpositif dengan siapapun Saya merasa dirugikan gitu Kalau misalkan satu nama saya bahwa saya mencintai seseorang sampai gak bisa tidur Hanya mikirin dia Yang namanya Iman Dan itu diimpulkan oleh Kelora Gopa kepada saya Dan selama ini katanya saya tidak pernah menggaji dia Sedangkan dia tidak pernah kerja dengan saya Gimana saya mau gaji orang yang bukan tim saya Dia ini ceritanya Iman sama Ita ini datang ke rumah saya Membawa produk ketika itu Saya welcome Karena saya bukan orang jahat Siapapun boleh datang ke rumah saya Disini saya mau diperkenalkan oleh Iman Karena saya melihat Ita yang katanya staff ahli wakil bupati Bali Ternyata setelah saya informasikan kepada beliau Wakil bupati tersebut Beliau bilang dia bukan staff ahli saya Kenapa saya percaya? Karena yang namanya Ita ini adalah Salah satu tim yang mengajak saya untuk konser di bulan Agustus Seharusnya tanggal 7 besok kemarin 17 tahun Dewi Persik berkarir Akhirnya orang ini sering datanglah ke rumah Karena bagaimanapun saya ada terikat kontrak konser 17 tahun Dewi Persik berkarir Kemudian Si Ita ini Memperkenalkanlah yang namanya Iman Dengan membawa produk Ketika itu Saya bilang oh iya Halo Pak Iman Akter itu Dia ini Bawa produk itu saya gak perlu sebut namanya Kalau bayar Kalau misalkan saya sebut kan bayar Kemarin-kemarin kan gak bayar Saya pikir dia orang baik gitu kan Jadi Kalau kemarin Saya tuh gratisin semuanya Karena saya pikir dia adalah teman saya Lagi pandemi neng Lagi gak ada Apa namanya Gak ada penjualan Emang produknya apa sih Kang? Produknya namanya ini-ini ya Saya promosikan lah Tapi gratis ya Saya tidak menarifkan itu Dia sering datang ke rumah nih Setiap saya nge-youtube Dia suka datang Sampai dia bahkan Yang namanya komputer Editing dan yang lain-lain Saya gak ngerti tuh Urusan laki-laki lah Pokoknya tentang alat itu Dia Menawarkan kepada kami Yaitu kepada AA Kemudian saya bayar Uangnya ke dia 60 juta Tapi yang disampaikan kepada Clara Gopa Dia bilang bahwa Saya ini Digratisin semuanya Dan Dewi Persik itu Tidak berterima kasih Dewi Persik itu Tidak menggaji saya Dan Youtubenya Dewi Persik itu Naik itu karena saya Dan Dewi Persik itu Terkenal karena saya Dan Dewi Persik itu Tidak bisa tidur tanpa saya Dan Dewi Persik itu Cinta kepada saya Dan saya ditagi oleh Kak Wiwi Saya ditagi oleh Mas Sugeng Bahwa dia mengatasnamakan Dia dan Ita Mereka satu geng Terutama Ita Meminjam uang kepada Wiwi Muslimah pertama 15 juta Kemudian 20 juta mengatasnamakan Membayar interior Dewi Persik Dengan menangis-nangis Dengan apalah ya Semua itu Dan yang kedua Mas Sugeng Dengan mengatasnamakan interior Dewi Persik Padahal Dua orang ini Sudah bayar Saya sudah bayar 120 juta Dan barang yang diberi kepada saya Itu cacap Kemarin ada etikat baik Setelah ditelepon sama Bang Sandi Bang Sandi Mau memperbaiki dan bertanggung jawab Yang membuat saya tidak terima Kenapa saya mengklarifikasi Saya tidak pernah ada hubungan Apapun dengan yang namanya Iman Saya tidak pernah dimanajerin Sama yang namanya Ita Atau Tarita Mereka berdua bukan tim saya Mereka datang karena saya tolong Saya bantu produknya Jadi bukan saya dimanajerin oleh mereka Saya baru kenal sama mereka Hampir satu tahun Itu pun keterkaitan mengenai konser Dimana konser itu Investornya adalah Wakil Bupati Bandung Bali Dan saat ini Mereka mengatasnamakan saya Kepada klien-klien yang lain Bahwa ada kerjasama dengan Dewi Persik Makanya saya mengklarifikasi bahwa Mereka bukan tim saya Apabila ada kejadian apapun Yang menyangkut Nama Dewi Persik Saya tidak bertanggung jawab Karena mereka pun dengan saya Masih ada hubungan Interior yang belum terselesaikan Mereka mau bertanggung jawab Kalau punya duit Katanya Jadi saya disuruh untuk Melunasi terlebih dahulu Baru mereka Membereskan interior Itu kan udah gak benar Sampai akhirnya Saya berantem sama dia Lewat voice note Saya telpon-telponan sama dia Disitu saya harinya curhatlah Sama Bang Sandi Selaku Lawyer saya Saya bilang Saya gak mau berurusan Dengan hal yang kayak begini Karena saya capek Mendingan saya kerja Lagi pandemi kok mas Lagi pusing Semua orang lagi pusing nih Semua bisnis pun lagi turun Jadi saya gak mau dipusingin Dengan hal yang kayak beginian Kalau Mereka itu kan Saya anggap keluarga Saya teman Masa sih kayak begitu Minimal ada pertanggung jawaban Nah Yang membuat saya tidak terima Yang membuat saya marah Saya tidak mau Suami saya Ataupun keluarga saya Dan orang terdekat saya Menganggap saya perempuan Gak bener Karena saya tidak pernah Yang namanya Mau tidur itu Harus menunggu iman Itu gak pernah Saya kalau tidur ya tidur Namanya orang ngantuk Saya gak pernah yang Kalau misalkan Dewi Persik Tidak bisa tidur Kalau tidak ada saya Hei kamu ngaca Gitu loh Kamu tuh siapa Saya kenal kamu aja Saya tuh baru Harusnya kalian tuh Berterima kasih Produk kalian tuh Saya tuh Saya tuh produknya dia itu Sampai saya jualin Ke Abi Ramzi Saya jualin ke Irfan Hakim Saya jualin ke Gilang Dan saya gak dibayar Satu sen pun sama mereka Tapi mereka bilang kepada Semuanya bahwa Saya tidak menggaji mereka Lucu kan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax